Beliau dikenal oleh sebagian besar masyarakat di Pulau Jawa Sebagai orang yang pertama menyebarkan Islam dan berhasil Seh Subakir dikenal sebagai orang yang telah bertarung dan berhasil bernegosiasi Dengan Danyang Pulau Jawa yang terkenal sangat kuat Pulau Jawa di masa itu sangat angker dan dikuasai sang pelindung gaib yang sangat kuat Bahkan orang terdahulu yang diutus untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa Habis dan banyak yang tewas Di dalam Kitab Musarar dituliskan bahwa pada masa itu Pulau Jawa terkenal sangat angker Dan banyak perang saudara yang menyebabkan kondisinya menjadi tak karuan Begitu juga dengan pengaruh magis di Tanah Jawa sangat begitu kuat Hal ini disebabkan banyaknya jin dan setan yang menghuni di setiap sudut Tanah Jawa Yang pada masa itu Jawa masih berbentuk hutan belantara Suatu hari Sultan Turki yaitu Sultan Muhammad I Mendapat wangsit atau petunjuk untuk melakukan penyebaran agama Islam di Tanah Jawa Kemudian beliau mengutus rombongan para alim ulama untuk mendatangi Tanah Jawa guna menyebarkan Islam Akan tetapi, hampir seluruh rombongan yang dikirim tersebut tewas Dikarenakan perbuatan para lelembut penduduk Tanah Jawa yang tidak mau menerima agama Islam Kemudian Sultan Muhammad I mendengar kekalahan dan kegagalan utusan yang dikirimnya itu Sehingga membuat Sultan Muhammad I sedikit gusam Kemudian beliau pun mengutus seseorang yang terkenal alim Ahli Rukiah memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam gaib Serta memiliki keahlian dalam mengatasi tanah yang angker Dan utusan itu bernama Sheikh Subakir Beliau memiliki nama asli Sheikh Tambu Ali bin Sheikh Bakir Beliau berasal dari Tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran Karena mendapat perintah Sultan Sheikh Subakir bergegas berlayar menuju Prajakeling Sebuah daerah yang diduga terletak di India Kemudian beliau mengajak 20 ribu masyarakat Prajakeling Untuk menuju dan menempati Pulau Jawa Singkat cerita setelah persiapan selesai Sheikh Subakir yang diikuti 20 ribu masyarakat Prajakeling berlayar menuju Pulau Jawa Kemudian setelah sampai di Pulau Jawa Sheikh Subakir bergegas menuju Gunung Tidar Magelang, Jawa Tengah Karena beliau memiliki keyakinan Bahwa Gunung Tidar adalah sebagai titik pusatnya Pulau Jawa Sesampainya di Magelang Beliau langsung menuju puncak Gunung Tidar Kemudian Sheikh Subakir menancapkan batu hitam yang sudah dirajah Kemudian batu itu dikenal dengan nama Aji Kala Cakra Aji Kala Cakra ini mampu menetralkan daya magis dan wingit dari bangsa jin di sekitar Gunung Tidar Selama 3 hari 3 malam Batu Raja Kala Cakra itu mengeluarkan hawa yang panas bagi jin sehingga menggegerkan alam gaib Kemudian karena para lelembut di sekitar Gunung Tidar itu tidak tahan Mereka terpaksa menyingkir ke arah laut selatan Jawa Akibat dari gegernya dunia alam gaib Mengakibatkan ketenangan sang penguasa atau danyang tanah Jawa Yang sedang bertapa selama ribuan tahun terganggu dan terusik Penguasa tanah Jawa itu bernama Kisemar Badrayana Kisemar merasa tidak terima karena ketenangannya terusik Kemudian terjadilah adu kekuatan antara Kisemar dengan Sheikh Subakir Dan pertarungan itu terjadi selama 40 hari 40 malam Karena mereka sama-sama kuat Akhirnya Kisemar menawarkan sebuah perundingan kepada Sheikh Subakir Yang mana perundingan itu menghasilkan sebuah perjanjian yang dikenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon Dalam perundingan tersebut Sheikh Subakir menyampaikan maksud kedatangan beliau ke tanah Jawa Guna menyebarkan ajaran Islam sebagai pamungkas agama Samawi Kemudian Kisemar mengizinkan Sheikh Subakir untuk menyebarkan agama Islam di tanah yang ia kuasai Akan tetapi Kisemar memberikan beberapa persyaratan yang harus disetujui Persyaratan yang pertama Penyebaran ajaran Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan Apalagi dengan jalan peperangan Kemudian penyebaran Islam di tanah Jawa harus dilakukan dengan cara halus Dan memberikan keleluasan bagi penduduk Jawa Untuk memilih masuk ke dalam agama Islam Atau tetap meyakini kepercayaan sebelumnya Kedua Akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa dalam pendirian tempat peribadatan Meskipun tempat peribadatan tersebut dari luar memiliki gaya asli Jawa Namun di dalamnya ajaran-ajaran Islam disebarluaskan Ketiga Kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di tanah Jawa Tapi raja pertama haruslah anak campuran Maksudnya, orang tua sang raja memiliki campuran agama Jika bapaknya Hindu, ibunya Islam Sebaliknya jika bapak Islam, ibu Hindu Keempat Tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi orang yang ke Arab-Araban Biarkanlah padi tetap ditanam di sawah dan kurma tetap ditanam di padang pasir Orang Jawa harus tetap menjadi Jawa Dengan segala budi pekerti dan kepribadian asli orang Jawa Jika orang Jawa sampai hilang Jawanya, 500 tahun lagi Kismar berjanji akan muncul lagi dengan membuat goro-goro Kemudian Seh Subakir menjawab Iya saya setuju Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!